Kalo di sistem lama, kita ga penting. Ini adalah permainan yang kaya, kita hidup dalam permainan mereka. Ya, betul. Sekarang semua yang penting. Jadi, apa yang di Youtube lakukan adalah membawa kekuatan kembali kepada orang-orang. Jordan consider banget penawaran adidas loh. Tau kan? Ini gua gatau. Ini gua gatau. Lo gatau? Ini gua gatau. Itu dia ngomong sama managernya di draft day hari kedua, karena dia sebelumnya pake konvers kan? Si Jordan bilang sama managernya, Gua mau adidas. Tolong bilang. Cuma kan saat itu dia di draft nomor 3 ya. Abis Sam Bowie sama Hakim Lejuan. Kalau Lejuan, Bowie. Iya. Jadi, adidasnya bilang, yaudah kita liat dia main dulu 1-2 bulan. Serius? Serius. Lu boleh ke Big S. Kalian baru tau. Thank you. Tapi ini Jordan. Tapi ini Jordan. Oke, oke. Boleh dong. Boleh. Dan si Jordan bilang segan-segan ya, Gua emang sukanya adidas dulu. Sayang. WOOOOO. Dan lu boleh googling. Gua fans adidas besar. Gua fans adidas besar. Gua fans adidas besar. Gua fans adidas besar. Cuma sayangnya dia ga ngambil penawaran ini. Itu the biggest mistake. Sama kayak, Kalo Magic Johnson beda. Dia menolak Nike. Dia ga mau. Dulu dia converse. Jadi ampe sekarang dia liat. Maka ya sepatunya Johnson converse. Iya, iya. Itu sih dua hal tentang. Oh, iya, iya. Sepatu yang. Tapi gua nyesel nih. Berlukan sejarah. Yanis bentar lagi gua adil sepatu loh. Nike kan? Untuk play off. Baru pertama kali bakal dia pake. Oke. Nah adidas ini narik siapa men? Adidas lagi. Lillard. Anufi. Harden. The biggest last signing is Harden. Harden. Nike pasti bakal. Pastikan dia di Nike. Iya, iya. Pasti. Tapi Zion gila sih. Zion might be the next. Lebron. No, the next Zion. The next. The next Phenom player. Ya udah. Menurut gua dia. Kalo dia ga cedera ya. Amit amit jangan cedera. Tolong. Gua pengen ga suka pengen NBA cedera tuh. Aduh. Amit. All Star Favorit. Tahun berapa nih? Nah ini mungkin kalian nama Riko nih. Karena gua ga. All Star Favorit. All Star Favorit. Saat itu gua 2002 yang MVP nya. Allen Iverson. Karena saat itu. Wow. Wow. Sascha Repsitu. Wow. 42,5. Yo, kan aku? Wow, ini adalah AI. Ya, jawaban. Jawaban. Wow, jawaban. Praktis? Kau ngomongin. Praktis? Gila? Praktis? Ya ga ga ga. Yang paling. Kalo yang di Utah. Tahun berapa tuh, Gu? Utah. Yang mana jenis ini yang dulu gua punya. San Antonio. San Antonio. San Antonio. San Antonio. San Antonio. MVP nya Glenn Rice. Glenn Rice, bener. Man, gua tuh. Ya ini kayaknya mereka berduanya sih yang. Coba sebutin. Oke, bagus gak nih. Tiga knowledge. Kobi yang kira-kira gua ga tau. Nanti gua tanya balik. Gak, kalian tau semua deh. Kalian tau semua. Oke. Gak, simpel deh. Fun fact. Ini seru nih, ini seru nih. Gua udah baca semua buku Kobi. Karena dibeliin sama Kaji. Oke. Fun fact nomor satu tentang Kobi adalah begini. Pada ayahnya, Joe Belly Bean Bryant. Ya. Pelati Filipina. Pelati tim nasi Filipina. Oke. Gak, pernah klub IBL juga. Oh, bukan tim nasi Filipina. Bukan. Gua pernah foto sama Joe Jelly Bean Bryant. Oke. Dia sempet ke Jakarta kan? Oke. Jadi gini. Bokapnya Kobi. Sorry. Bokapnya Kobi ini. Joe Jelly Bean Bryant. Stop playing in the NBA. Sebelum ini bukan Kobi dong. Ini bokapnya dong. Bokapnya dong. Bokapnya dong. Oke. Kobi Thai kan? Tepung. Tepung Kobi. Tepung Kobi. Coba. Tepung. Tepung Kobi. Ada hubungan sama Alan Iverson. Ada hubungan. Kasih gue. Fun fact. Kalian lu tau gini. Pas play off sebelum. Di tahun 1999, 2000, 2001. Satu. Kobi had a hard time guarding Alan Iverson. Ya. Had the hardest time. So what Kobi did was. He studied sharks. Yes. Dia nonton sharks. 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 Baby shark. Like. Bukan baby shark. Sharks to study how to stop Alan Iverson. Si Alan Iverson berarti kayak Hugh. Karena menurut Kobi. Iverson's timing itu ketika dribble. And, 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 and itu. It's very shark-like. Gua ngerti. Ini di otaknya Kobi. Jadi dia pergi ke rumah satu hari. Studi sharks. 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 Karena setiap kali Kobi menemukan Alan Iverson. Alan Iverson akan turun 30. 35 pada Kobi. Dia muak. Dia muak. Dia muak. Dan setelah dia melakukan video shark. Dia tidak berhenti. Tapi dia membuat saat Alan Iverson yang sulit. ini yang menginspirasi Khabib latihan semua beruang. Enggak ya? Itu satu. Itu satu. Itu satu. Itu satu. Inspirasi. Fakta nomor dua tentang Kobi yang bunyik. Lu udah tau kan? Susah. Dia penyakit yang proper. Jadi dia bebas tau. Aku menurut saya pikir. Apa gua dulu? Kasih dulu, kasih dulu, kasih dulu. Kasih dulu, kasih dulu. Ada dua hal gila tentang Kobi. 81 poin. Oh s**t. Tentang 81 poin dia. Yang mungkin semua orang gak tau. Gua tau, sebuah buka dia makan pizza. Tidak, tidak, tidak. Seminggu sebelumnya. Dia mencetak. 60! Baru di school. Dan dia bilang sama teammatenya. Karena dia tidak main di quarter 4. Iya. Dia gak main. Lu kenapa gak mau main? Dia yang gak mau main. Bukan karena feel yang sabat. Erang karena Kobi yang gak mau main. Terus dia bilang. Gua bisa mencetak. Akhirnya. Akhirnya. Itu satu. Hal gila. Dia bilang. Gua bisa lakuin lebih. Kapan aja. Dan dia bilang ke teammatenya 3 hari. Sebelum dia 81 poin. Mungkin lu gak tau. Untuk pertama kalinya, nenek gua nonton. Oh. Aku tahu kisah. Aku tahu kisah. Neneknya Kobi. Neneknya Kobi. Untuk pertama kalinya. Dan untuk terakhir kalinya. Karena gak lama habis itu meninggal. Jadi 81 poin itu di depan neneknya. Kobi Brian. Wow. Aku tahu kisah ini. Ini Facebook. Ini Facebook. Ini Facebook. Nah. Tapi ada satu-satu hal yang kalian gak tau. Apa tuh yang film? Kobi melakukan kerjaan. Ya. Spike Lee. Spike Lee. Yang lagi lawan San Antonio. Ya. Spike Lee menyesal. Karena? Karena dia ngerekamnya game itu. Kalau dia sabar dikit. Dia dapat yang jadi 1 poin. Oh iya. Iya. Dia ngerekam dengan San Antonio. Bener 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 bener. Dan dia nyalain Spike Lee. Aku tahu berapa dia nyalain. 40. Dia ada 40 lagi. Dengan Spike Lee kan? Tolong juga tuh. Statistiknya juga. Dan dia di lift. Dan dia nyalain Spike Lee kan. Jordan 55. Kamu. Ya. Karena dia selalu menang. Selalu menang. Nah yang gue bingung waktu itu pas gue nonton itu. Itu mic nya dimana ya? Dia ngomong kedengeran terus gue. Ini mic nya. TNT wire. Dia selalu pakai. Dia selalu pakai. Oh iya. Tapi itu dia. Oh iya. Ini udah rekam. Udah. Mereka ga biar action. Jadi gue bingung banget. Ya kita bingung. Wah ini kanjing ini. Reaction action. Tapi ya. Itu aja. Oke. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Tapi ini personal life Kobe sih. Kobe tidak bisa bersama dengan keluarga ini. Bukan dengan anaknya. Tapi dengan ayah dan ibunya. Oh iya tau. Oh iya tau. Jadi ada 1 poin di hidupnya. Dimana ayah ibunya. Nge. Lelang. Lelang dan jual semua barang-barang Kobe. Iya iya. Semuanya mau rebil dia. Jadi itu agak sad. Padahal ya. Tapi sekarang mereka udah balikan lagi. Kalo gak salah. Sekarang mereka lagi proses mending. Gak. Yang gue gak tau. Gossip dikit. Kenapa istrinya menonaktifkan instagramnya. Oke. Oke. Gue tau. Tapi gue tau. Maaf. Tapi gue gak tau kenapa. Soalnya Kobe sama istrinya juga. We all know pastinya. We all know apa yang terjadi. Sebenernya dia frustrasi. Anak dia 4. Dan dia mau cowok satu. Dan Kari baru dapet cowok. Kari baru dapet cowok. Kari baru dapet cowok. Anak ketiga nya. Anak ketiga nya baru dapet cowok. Adil berarti Tuhan ya. Sejago itu dikasihnya jewek loh. Kobe 4. Jewek semua. Semua fanslakers kayak. Tolong dong kasih dia anak cowok. Kasih dia anak cowok. Untuk kultur. Jordan anaknya cowok. Tapi gak jago. Tapi sempet main. Sempet main. Sempet main. Sempet main. Sempet main. Sempet main. Si siapa? Namanya juga Jordan kok. Eh. No. Last time ya. Tapi nama tengahnya beda. Michael sesuatu Jordan. Michael B. Jordan. Michael C. Jordan. Michael C. Jordan. Michael C. Jordan. Ya ya. Tapi ya. Tapi ya. Tapi itu salah satu hal yang. Mereka punya lebih terhadap aku. Aku selalu terlihat dengan basketball. Aku gak pernah masuk ke kultur sneaker. Dan itu. Kita juga kurang paham sih. Mereka. Oh. Oh. Mereka. Mereka punya. Dia punya. Oh my god. Dia sama Rai Putra. Dia bilang, anjing nih Rai Putra. Gue menjibat sama Rai. Gue pernah ke rumah Rai di Bogor. Itu pahamnya. Jodan yang dia punya. Gue kayak, wah gila Rai nih. Gue pertama kali dibeliin Adidas Kobe 1. Yang bentuknya kayak robot-robot. Lu tau kan sih? Yang logonya kayak Bart Simpson. Ya. Oh iya. Itu gue seminggu tidur sama sepatunya. Jadi itu ngegantiin bantal gue. Sial. Jadi gue tuh suka sneakers dari kecil man. Yang hitam putih kan? Yang ada nomor 8 nya? Ya. Kalau. The greatest team of all time. Jangan, jangan, jangan pemain deh udah umum. The greatest team of all time. 2001 Lakers. 15-1 di playhouse. Hanya kalah sama Allen Iverson di game, game 1. Dia singgung nih dia juga. Dia baru ngasih fakta nih ya. Gue mau ngasih fakta lagi. Oh my god, dia akan bilang. Ada sesuatu. Diam, diam, diam. Oh my god, dia akan bilang. Oh my god. Tapi dia ngasih 73-19. Oh my god. Dia kecil. Dari 3-1. Oh my god, gue gak bisa. Dia kecil. Dari 3-1. Oh my god. Malahin 7-3-9. Oke, oke. Anuvi. Konteks, konteks. Biar aku berikan konteks. Mereka baru ngayang 2-10. Bogut udah ngayang. Bogut udah ngayang 2-10. Bogut udah ngayang 2-10. Oke, first of all. Oke. Momentumnya Draymond Green suspen di game 5. The momentum itu berbeda banget. Tapi kalo ada Bogut, Lebron dan Kyrie udah ngayang 2-10. Karena Bogut udah ngayang 2-10. Tuhan, aduh, please. Berarti lu gak suka Warriors? Kurang suka? Gue gak. Dia Rockets. Warriors gue gak suka. Tapi. You can't deny that. Stephen Curry changed the game. Iya. He changed the game. Udah. Keliatan sekarang Terry yang masuk. Keliatan semua generasi baru ini masuk. The 3-point shot. Dan fakta menarik guys. Dari draft class 2009. Bakal ada 2 orang yang back-to-back MVP. James Harden dan Steph Curry. Fakta menarik. Gua jujur. Ini sebelum Harden dibilang MVP ya. Gua cukup gua ngomong sekarang. Jadi bukan Yanis. Bukan. Gua ngomong sekarang. Gini ya. Dua minggu yang lalu, gua tim Yanis. Yanis, Yanis, Yanis. Antetokumpo. Dan kemudian Harden berjalan. 50. 50. 60. 50. Dan gua kayak udah. Udah. Gua ngomong mereka. Gua ga ngomong 50. 50. 50. 60. Kalau Harden berjalan. Kau cuma punya 1 game lagi. Ya, 1 game lagi. Udah. Super2. Ada yang bikin gua mencemaskan game itu. Lu tau ga. Lu tau ga? Lawan OKC. Lawan OKC last game. Bukan, ada rekord yang Kobe yang terlancam dipecah. Rekord 2006 dia. 206. Koby 35.6 poin per game, Harden 36.1. Jadi dia akan mengalahkan. Ya bener. Sama, WWE 50 poin di season itu 10. Harden udah 9 Kalo dia besok 10, samain Jadi ini harus berusaha berbahaya Ternyata terancam Kalo dia besok 50 Tapi setelah poin per game udah kalah Udah kalah Kecuali kok bisa ngantak 1 poin Itu mungkin bisa ngancurin Tuh, Harden sekarang udah, gue harus cek ya Kalo gak 3-6 Harden poin per game udah kalah Harden PPG Kok sama gue udah PJ Brown Kecuali Harden poin per game Harden sekarang Sama gue penganut, gue tuh Garis keras Westbrook seharusnya gak MVP Gak MVP Men, dia 6 seed Aduh, 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 Aduh Aduh, 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 Aduh Aduh, 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 Aduh Aduh, Harden Di musim itu Rockets ketiga Rockets ketiga Dia 29 11,8 29,11,8 Itu gila, 1 season Oke Westbrook 3,11,11 Apa dia lakukan? 3,11,11,10 Dia benar-benar, orang pertama Oskar Robertson Anuvi Dia maksa ngambil 20 rebounds di game terakhir Supaya dia average triple double Itu bukan rebounds Itu bukan rebounds Itu bukan season 2 Itu season 2 Itu season 2 Bukan, Tuhan Rewind the clip Tadi gue ngomong apa, Harden 36,1 Anduvi the stat master The stat master Tadi gue ngomong Kobi 35,6, 35,1 Tidak berbicara Tidak berbicara Tidak berbicara Tidak berbicara Tidak berbicara Jadi harusnya siapa? Kalau tidak Westbrook di tahun itu Harden Kajo Tidak berbicara Harden Sudah pasti Berarti ada biasnya sedikit Guys, gue cuma ngomong Sebelum Sebelum Westbrook 30,10,11 Eh, 30,10,10 Gue ngomong Sebelum season start Ada videonya Bukti Kajo ngomong Westbrook bakal MVP Dia ngomong Oke, ini Semua orang random juga bisa ngomong Westbrook MVP gampang lah Gue ngomong dari awal Westbrook akan menjadi 30,10,10 Semua orang ketahuin gue Lu bayangin Jangan pernah Ini di channelnya Easter atau Kema? Di channelnya Kema Oh ya 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 Oh ya ada Easter juga ya Kita pernah ngomong siapa MVP Jadi bro, ngomong MVP itu gampang Gue benar-benar bilang 30,10,10 Pertama kali pernah 60 tahun yang lalu Dan gue bilang Tiba-tiba 6 bulan kemudian 60 tahun yang lalu Tiba-tiba Tiba-tiba 6 bulan kemudian 30,10,10 Maaf man Ngomong MVP gampang Gue langsung ngomong statistika Langsung terjadi Harden musim mana? 36,77 ya? 36,77 ya 36,77 Kalau Yanis? 28,12 28,12 Ya dari bawahnya gila kan? Tapi di 59% Pertama kali Pertama kali 59% Pertama kali Pertama kali di conferensi keliatan Terima kasih banyak Tidak ada berusaha di field goal TJ, bang. Karena dia menunggu di dunia dan dia menunggu. Dia akan mendapatkan keberuntungan yang lebih tinggi. Mereka bagian-canggilan, Gana-canggilan yang sama di 2000 Mvp. Saya paham. Bahkan lebih baik dari 2000 Mvp. Poins lebih baik, rebounds lebih baik. Dan Shaquille O'Neal. Dan Shaq ke-Tan. Dan Shaq ke-Tan. Bukan di mvp. Tapi dia seperti.. Oh, itu beranggapan yang bagus. Koby memiliki hal ini, dan dia tidak mendapatkan MVP? Kenapa? Shack menangkan MVP. Karena Likers itu yang mana? Setelah itu, ini Rockets 3. Chris Paul cedera terus, Capela cedera terus, dan Gordon cedera. Gua setuju, Hayden mvp tahun ini. Tapi 2 tahun lalu, Westbrook. 30-10-10 udah. Aduh, 30-10-10, apa beda dengan 29-11-8? Beda jauh Kak Jo? Tuhan! 29 dibuletin ke mana? 11 dibuletin ke mana? Tuhan! Aku tidak, aku tidak bisa melakukan ini. Aku tidak bisa melakukan ini. Aku benar-benar bisa melakukan ini. 30-10 itu... MVP dikasih ke orang yang timnya menang ke-6. 6 di West, itu benar. Balik, balik, balik ke provinsi kali ini. Tadi 15 menit, udah di NBA itu. Jadi Rico juga sempat senang. Emang udah diramalkan panjang nih. Toki kayaknya, karbidang tambahnya mereka nih. Nah sekarang gue mau nanyain pertanyaan gue juga sih. Teman-teman gue juga nih. Bahwa... Jadi yang mengklaim Youtube itu lebih besar dari TV nih, Bi. Nah itu statementnya... Kak Jo. Karena banyak yang... Wah, sombong banget tuh. Tapi lo rasain sendiri gak di rumah? Iya. Karena kalau gue di rumah sendiri, gue Youtube. Di TV, you Youtube. Gue udah gak pernah nonton TV kalau gue. Cuma dia mengucapkan itu udah 2 tahun nih. 3 tahun lalu malah. 2016 gue ngomong itu. Nah di 2016 kan kayak... Yakin lo gitu. Nah itu lo... Lo mau tau gue terinspirasi siapa gak? Siapa itu? Yeezy 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 just jumped over Jumpman. Boom. Gue terinspirasi. Jadi... Hypenya Yeezy. Oke, Jordan dari tahun 85. Bikin 84. Gue gak tau 83. Gue lupa lah dia bikin sepatu kapan. Dari Jordan 1. Ada orang baru bikin Yeezy 350. Dan Yeezy 700. Dia bilang... Brand dia lebih besar daripada Jumpman. Gue denger kanya yang ngomong. Gue coba telah. Ini orang gila juga. Masa lu baru keluarin gue sepatu lu merasa lebih besar dari Jordan. Tapi abis itu dia compare sales. Adidas emang ke boost gila. Jadi Adidas tuh meledak sejak dia masuk ke Adidas. Iya. Nah oke. Gue terinspirasi dari itu. Tapi gue gak... Gue gak... Gue gak nulis nilis itu karena itu. Tapi gue terinspirasi aja nih. Bahwa gue bisa ngelawan industri yang besar. Dia berani ngelawan Jumpman. Dengan brand baru dia berani ngelawan Jumpman. Youtube brand baru. TV brand dari tahun 60, 50. Kenapa gue berani lawan? Jadi kenapa gue ngomong Youtube brand dari TV? Itu sebenernya... Bukan karena tontonan. Salah. Karena kebebasan berpendapat. Jadi gini. Kalau lu mau beropin di TV. Itu lu harus dipilih oleh seseorang dulu. Lu harus diakui oleh seseorang. Baru opini lu bisa lu keluarin. Ada casting director. Ada produser. Ada pemilik SCTV. Pemilik ANTV. Pemilik apa. Mereka harus akui lu dulu. Mereka bayar lu. Baru lu boleh beropini. Kenapa gue bilang Youtube brand dari TV? Siapapun bisa beropini. Nah. Mau. Bahayanya dengan siapapun adalah. Bisa aja opini nya sampah. Karena kita gak tau ini orang. Siapapun. Udah valid gak di manusia? Kenapa manusia ini bisa beropini ini? Ya. Tetapi. Itu adalah arah dunia sekarang. Gini. Dulu kalo kita mau ke LA. Kita kalo mau nginep di LA. Kita harus bayar Hilton. Kita harus bayar. Marriott. Kita harus bayar Hyatt. Sekarang. Airbnb. Lu bisa langsung bayar orang. Ya. Jadi apa yang Youtube buat. Itu membawa kekuatan ke orang. Dari dulu. Kuatan itu selalu dipegang orang kaya. Itu selalu. Orang kaya. Lu mau ada informasi. Lu harus lewatin orang kaya. Orang kaya. Apa yang gue suka tentang Youtube. Itu dari kami. Ini kembali lagi ke omongan nilai tadi. Gua tuh selalu suka cerita. Seseorang yang tidak punya apa-apa di belakang. Tiba-tiba bisa menjadi seseorang yang tidak penting. Aku akan selalu mendukung cerita itu. Kaya jagoan presiden gua dong. Siap. 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 Sama kaya. Sama kaya. Sama kaya. Taksi. Gua ga ada masalah sama Bluebird. Gua ga ada masalah sama Express. Gua ga ada masalah sama Express. Tapi dulu. Lu kalo mau dari titik A ke titik B. Lu harus memperkaya Express. Lu harus memperkaya Bluebird. Sekarang lu bisa langsung bayar ke orang. Dengan bantuan. Uber. Grab. Gojek. Tapi itu membawa ke orang. Kita. Kita penting. Kalo di sistem lama. Kita tidak penting. Ini permainan yang kaya. Kita hidup di permainan mereka. Ya. Sekarang semua yang penting. Itu. Makanya mereka panik. Pas. Pas. Pas Youtube naik. TV tuh paniknya minta ampun. Gila. Iklan mau masuk kita lagi ga? Iklan kabur ke Youtube ga? Makanya TV langsung gembor-gembor. Semua kontennya dia pindahin ke Youtube. Ya. Sejak kalimat gua keluar. Net TV langsung bikin channel. Indosiar bikin channel. SJTV. Semua langsung pindah. Langsung pindah haluan. Ya. Sebenarnya. Tapi, насколько lupa. Aku ga tau tentang industri fashion. Kepada orang lain. Aku ga tau tentang industri fashion. Tapi aku rasa kalian manfaatnya dengan sama. Karena apa yang aku dengar adalah industri fashion indonesian juga keras. Itu yang aku dengar. Kayak. Ada beberapa orang yang mempunyai brand. Dan kamu harus melakukan mereka. ini gue gak tau nih. Jakarta Fashion Week karena setiap industri itu pasti ada orang yang kuat yang udah ambil tahta lah ibaratnya dan gue denger tapi yang waktu itu pernah ngomong ke gue guys, yang paling fucked up adalah the music industry in Indonesia itu yang ngomongnya m****** which is dia yang run loh oh di expose nih, di expose kasihan banget di sensornya, di sensornya di sensornya, ada orang yang di industri nah ibaratnya omongan gue sama dia sama kajo adalah sama walaupun itu youtube, walaupun itu uber walaupun itu fashion, walaupun itu ini, walaupun itu music Spotify, Soundcloud berikan untuk orang baru untuk keluar bener kata kajo, ada jeleknya karena ujungnya siapapun bisa naik jadi ibaratnya kalo ekonomi barriar entrynya sangat tinggi di market gratis, competition barriar entrynya sangat tinggi sedangkan dulu ada barriar entrynya nah, ada baik belum ga? nah, lagi, hidup bukan black and white, ada baik dan buruk di setiap cerita tinggal bagaimana kita menangkannya ini kuliah panjang sekali tiba-tiba ada barriar entry tapi emang intinya di industri kreatif sih ya intinya lebih di boost lagi dengan adanya sekarang gue pernah ngobrol sama Yosi dia punya grup, apa tuh namanya? Project Pop yang sekarang berkaitan di Youtube Oh, Cameo Project Cameo Project dia kemarin beli kesini produk kita, dia cerita dia ngobrol sama yang sekarang di charge di TVRI Pak siapa? Tantowi Haya, eh Helmi Haya Helmi Haya itu Yosi katanya bilang, Bapak harus ambil polanya Youtube Yosi ngomong gitu ke gue karena semua orang jadi bisa self production jadi ngerti beli kamera apa itu tidak terjadi di 5 tahun sebelumnya jadi kalau mau TVRI lebih naik lagi Bapak harus tahu dunianya Youtube buat gue itu gila sih Youtube bisa bikin TVRI TV tertua di Indonesia buka mata pada akhirnya walaupun gue gak tahu aplikasinya sekarang ya tapi gue melihat memang sekonsen itu sekarang TV sama Youtube tapi lihat di akhirnya mungkin ini adalah kumbaya feel good kenapa ini merge kita bekerja sama daripada saling menjatuhkan dunia lama sama dunia baru yang sama-sama bikin industri karena gini ketika industri kreatif terbuka lapangan pekerjaan terbuka orang yang kayak oh jadi ternyata gue bisa jadi ini ya oh ternyata gue bisa gini ya kesempatan kerja terbuka orang makin rakyat makin standar kehidupan makin tinggi negara makin maju it's how life works gitu apalagi penyanyi banyak banget ya Justin Bieber dari iya dari Youtube Justin Bieber yang paling besar sekarang dia dari Youtube dikenalkan oleh Usher dikenalkan oleh Usher yang adalah Usher dari dunia media lama jadi apa namanya mutualisme saya lupa simbiosisme simbiosisme mutualisme seperti ibaratnya amoeba dan ada sel-sel biologi masuk ada mitokondria dengan kalo sekarang kan kita udah bisa liat ada beberapa Youtuber yang ditawarin TV show juga di beberapa TV station lo mau tau fakta gue menarik ga? engga gue pengennya kalo kalian ditawarin itu ini dia ini dia sorry tadi gue motong sorry tadi gue motong ini salah satu hal yang orang gak tau tapi gue buka aja lah sekarang ini kita gak pernah buka ini ini kita gak buka yang mana-mana ketika kita lagi meledak-meledaknya kita orang pertama ditawarin untuk jadi host Inbox sebelumnya sebelum semua ini terjadi sebelum semua ini itu tahun berapa? 2016 2016 2016 Inbox udah jalan dulu kan? udah, udah lama oh maksudnya ini mau diganti hostnya yang tambah kalian? bukan ganti Inbox mau ngambil pasar internet jadi dia bilang kalian tolong kita sama kan mereka hostnya 5 atau 4 gak tau tambah kita berdua jadi bukan penggantikan mereka tapi kita diri aja sampai begitu apa itu itu duit yang menghiurkan buat mereka harusnya? mereka langsung bilang 500 episode segini DP 50% per episode segini gue langsung ngomong ke dia Andovi ayo kita beli rumah ayo cepet ini 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 dan kita bilang tidak karena ini bukan kita itu berarti kalian stick di dunia youtube aja sampai sekarang karena oke, salah satu because apart from saying no from idealisme gue waktu itu masih kuliah dan dia kriteria dia matahari wadah kita bisa mencari hidup baik maksudnya, kita bisa mencari hidup baik ini adalah fakta, youtuber pertama yang beli mobil pake duitnya sendiri kamu mencari hidup baik gak berdua? satu sendiri Kak Kajo kan simpen duitnya untuk hal lain gue youtuber pertama yang beli mobil pake duit gue sendiri baru? baru, baru baru sekarang udah kan di 2016 belum ada nih, orang-orang ini belum ada semua aku bisa bisa ngomong, gue beli Mazda 2 pake duit gue sendiri di 2016 never ever ever have said everyone masih ada gak Mazda 2 nya? masih gue sih yang gue petik bahwa ternyata tidak, ternyata youtube pun punya generasi yang berbeda trendnya juga beda, bahwa sekarang tuh lebih menjual kemewahan lebih menjual dia duit dan kekayaan lah tapi ternyata, jujur aja gue baru tau ternyata mereka kurang setuju emang kurang setuju, emang tidak emang tidak setuju, karena berdampak gak bagus untuk generasi dibawahnya yang akan niru pelajarannya sih juga banyak orang ngomong, Kak emang apa salahnya nunjukin mobil? ada perbedaan antara ini mobil gue ini mesinnya ini mesinnya, ini bagaimana caranya ini kayak Fitra Eli Motomobi berarti gak? mereka bener-bener review mobil kalo itu, ya itu edukasional sama kayak lu mau memamer hape lu samsung, iphone, gini, gini, gini beda sama, mari kita lihat spesifikasi dari samsung ini apa yang mau membuat samsung ini lebih bagus daripada iphone ini kan jadinya, yes jadinya kayak, oh ini gue tuh gak namanya sama orang nyunjukin mobil, orang-orang selalu emang lu ada ada apa sih sama mobil? gue gak merasa sama mobilnya mobilnya gak masalah ketika lu, eh ini mobil gue ya banyak, banyak, banyak bukan cuma ini, banyak banget bukan tanya siapa nanti tinggal ke google youtube ada semua kok kasih hadiah 4M, 5M lu bukan kata ini sekarang mewah ini 4M, heboh waw, ini, eh, miliaran itu kata-kata semua kata-kata yang lu? apa yang lu? dan kata-kata terakhir kata-kata ke semua yang luar biasa yang berusaha jangan memperbaikannya, ini sulit apalagi di iklim sekarang, ini sulit kita tahu banget, kita aja yang udah udah dalam bisnis, itu susah bagi kita jadi bagi semua orang di luar sana apapun konten lu ga peduli dan siapa yang mencoba berhubung kepada dirimu terus mengikuti apa yang lu lakukan dan shout out ke NBA Playoffs semoga semoga Hardin kalah telak sama di Western Conference Final dibantai sama GSW, dibantai semoga satu-satunya tim yang cuma ada dua tim di dunia ini yang bisa bawa Golden State ke tujuh game Cavaliers dan Rockets fakta menarik, itu fakta menarik aja fakta menarik that's it